Intro Menyebut Hari Pelanggan Nasional, PT Adia Tirta Batam menggelar acara dengan mengusung tema pemimpin yang melayani. Acara ini dilaksanakan di lantai 2 kantor ATB Sukajadi, Batam Center. Direktur Keuangan ATB Astriel Hai menjelaskan bahwa Hari Pelanggan Nasional ini dimanfaatkan sebagai hari untuk memberi servis terbaiknya kepada seluruh pelanggan ATB yang ada di kota Batam. Pelayanan kali ini sangat berbeda dengan pelayanan sebelumnya. Jika di hari sebelumnya yang melayani para pelanggan adalah karyawan ATB, untuk hari ini terdapat 13 pimpinan direksi yang turun langsung untuk melayani para pelanggan yang disebar di seluruh kantor pelayanan ATB yang ada di 3 kantor cabang dan kantor pusat. Untuk hari pelanggan kali ini kita membuat satu layanan yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau pada hari biasanya itu yang melayani itu adalah karyawan, maka kali ini yang melayani langsung pelanggan itu adalah para manajer-manajer kita. Yang kita sebar di seluruh pelayanan pelanggan ATB. Ada di 3 kantor cabang dan di kantor pusat dengan artefak-artefak atau ornamen-ornamen yang mencerminkan hari pelanggan. Kepada para pelanggan juga diinformasikan bahwa untuk pembayaran tagihan air tidak hanya di kantor pos atau di kantor cabang saja. Saat ini ATB sudah memiliki 4 mobile pelayanan atau yang disebut dengan ATB mobile yang terletak di beberapa lokasi di Legenda Melaka, Vanindo Mall, Mega Legenda, Sengkuang, dan Batam Center. Pihak ATB juga berpesan kepada para pelanggan bahwa pihak ATB akan memberikan pelayanan terbaiknya. ATB juga sudah bekerjasama dengan beberapa outlet baru seperti Indomaret dan outlet lainnya. Dan ke depannya ATB akan membuka channel baru agar pembayaran ATB bisa dibayar dari mana saja. Dari Batam ke pulauan Riau, Rina Siegian melaporkan.